Intro Menteri Pendayakunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahaya Kumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022 Semua meninggal Cahaya sempat berpesan kepada sang istri Ernie Guntartik Saat masih hidup Cahaya Kumolo menginginkan dia tutup usia saat menjalankan tugasnya Hal tersebut diunggapkan oleh Ernie setelah prosesi pemakaman Mendiang Cahaya pada Jumat 1 Juli 2022 Keinginannya pun terpenuhi pasalnya Cahaya Kumolo meninggal saat dirinya masih menjabat Sebagai Menteri Pendayakunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ernie pun meluturkan banyak kenangan yang ditinggalkan bersama Mendiang Cahaya Dalam kesempatan itu Ernie sempat bercerita pertemuan pertamanya dengan sang suami Rupanya Cahaya dan Ernie telah saling mengenal sejak di bangku sekolah menengah pertama atau SMP Menurutnya ketika menikah keduanya pun menjalani hidup apa adanya Menurut Ernie, Cahaya adalah sosok yang tak pernah memaksanya untuk selalu di rumah Melainkan selalu mendukungnya Ia pun mengungkapkan kebiasaan baru Cahaya belakangan ini Terutama sebelum menghembuskan nafas terakhir Yakni sebelum tidur Almarhum selalu mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran Diberitakan sebelumnya Cahaya Kumolo meninggal pada Jumat 1 Juli 2022 Pukul 11.10 Waktu Indonesia Barat di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta Sebelum kabar duka datang Cahaya memang sempat dirawat di rumah sakit pada 20 Juni 2022 Puntua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!